Halo teman-teman, teman-teman bersama saya Kevin Kali ini kita sudah sampai di Rancamaya Bogor ya Dan gue disini ngindep di bunga launya Jadi gue sorot dari luar dulu seperti apa pemandangannya Dan parkirnya di belakang ya, parkir mobilnya di belakang Di depan ini hanya taman biasa untuk menghirup udara segar dan pemandangan Dan ada kursi juga buat santai-santai dan tiduran rebahan Wah pemandangannya luar biasa ya Oke kita sekarang coba masuk ke dalam ya, kita lihat ke dalamnya ya Begitu masuk ke dalam, pintu kaca digeser Kalian bisa lihat di sebelah kiri, di sebelah kiri ini ada ruang keluarga Atau ruang santai-santai dan ada TV-nya juga Kita sorot dari arah sebelah sini ya, jadi kalian bisa lihat lebih jelasnya Oke bagus, dan sebelahnya ini ada ruang makan ya Dan ada tempat buat panasin kopi dan sebagainya Ruang makannya, persis di sebelah Nah kalian bisa lihat ya, jadi dia berseberangan ya dengan ruang keluarga Nah ini padahal gue lagi nyantai Nah dikasih kopi juga nih guys Nah akhirannya keluarga gue lagi mau bersantai dulu, capek Setelah perjalanan jauh ya, dan kita lihat kamarnya dulu yuk, kita lihat kamar, nah ini kamar yang kedua ya Bukan kamar utama ya, jadi dapat dua ranjang, jadi kalau kalian kurang ranjang kalian bisa order extra bed lagi ya Dan ini pintu untuk ke WC ya Dan pintu WC ini jadi satu nih, jadi tembus sama dari ruang luar ya Jadi di luar bisa lihat masuk ke WC-nya ya WC-nya bersih dan rapi dan bagus ya, wah ada showernya ya Nah ini pintunya nih, pintu kaca, ini kaca nih Nah ini pintunya tembus ke kamar yang tadi ya, kamar kedua ya Oke kita coba lihat kamar utamanya, seperti apa ya Kamar utamanya, wow, king size Ranjangnya king size, gede Beda dengan yang itu ya, tapi kalian juga bisa pesen extra bed seperti itu tadi ya, lagi nyantai Kita lihat WC-nya dulu ya, dikasih WC juga ya disini di dalamnya ya, kamar utama Ada bathtub-nya guys, mantep Ada bathtub, ada tempat Mustafa cuci tangan dan sebagainya ya Oke WC-nya juga ada Kita buka, ini pintu apa ya ini Bentar, ini buat gantungin handuk ya Ini pintu, oh ini buat jemur nih Jadi kalau kalian mau jemur baju kalian, cuci, kalian jemur disini ya Tuh dia terbuka ya, tapi kalau hujan yaudah ya, jawat Oke kita coba masuk lagi ya Bent up-nya sih mantep ya Gue jadi pengen berendam nih Disini harganya sekitar 7 juta ya per malam ya Sekitar 7 juta per malam, kurang lebih lah ya Gue juga lupa-lupa inget ya Karena adik gue yang ngurus Jadi sekitar 7 jutaan ya, dia bilang ya Oke, jadi kita lihat ada AC-nya juga AC-nya dingin luar biasa, gue udah coba tadi ya Ada TV, mantep lah guys Oke lah, kayaknya hape disini dulu Gue cuma review tempatnya seperti apa Terima kasih banyak sudah nonton Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih